Intro Shalom Midweek Worship Community Mari pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan Raja kita Terima kasih telah menonton Kau lah Tuhan ku Kau lah Raja ku Kau yang berkulia Terima kasih telah menonton Kau lah Raja ku Kau yang berkulia Terima kasih telah menonton Kau lah Raja ku 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah puji dan sembah Pada hari ini Yang kami naikkan bersama-sama Dalam Mitri Kursi Community Ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Sebentar kami mau mendengarkan Filmen Tuhan yang pasti Akan memberikan kekuatan buat kami semua Jalan keluar Dan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kami Thanks God Terima kasih Tuhan Terpuji nama-Mu Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Mitri Kursi Community Firmat Tuhan saat ini akan dilayani oleh Pastor God Dari God's Beloved Church God Be With You Shalom Saudara Salam kenal buat teman-teman di Mid-Week Worship Community Dimanapun Saudara berada Perkenalkan Nama saya Pastor God Dari God's Beloved Church Jakarta Sebelumnya Terima kasih kepada Pastor Nathan Yang memberikan kehormatan Kesempatan saya Untuk membagikan Kebenaran firman Tuhan Kepada saudara-saudara sekalian Sebelum mendengarkan Sebagian firman Tuhan Mari saya ajak Saudara untuk Sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat kemurahan-Mu Buat kemurahan-Mu Tuhan Kalau sampai Dengan hari ini Kami didapati Masih dalam keadaan sehat Semua semata-mata Kemurahan-Mu Tuhan Tuhan Sebentar kami Mau mendengarkan Sebagian firman-Mu Rauh Kudus Buka hati kami Supaya kami Bisa mengerti Apa maksud-Mu Dalam hidup kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Amin Saudara Kita hidup Di zaman yang Kedepannya Mungkin sepertinya Tidak lebih baik Dunia sedang Dilanda Pandemi Yang Saya percaya Ini adalah yang pertama kali Dalam kehidupan kita Dan bahkan Kehidupan orang tua kita Ya Dan kita Bisa memprediksi Bisa melihat Kira-kira Dalam beberapa bulan Bahkan tahun ke depan Hidupan kita tidak akan pernah sama Seperti dulu lagi Ya saudara Tapi kabar baik ya saudara Firman Tuhan Sudah tahu tentang hal ini Bahwa dunia akan Semakin gelap dan semakin gelap Tapi puji Tuhan Kabar baik juga Anak-anak Tuhan Akan terus Berjalan hingga Rembang tengah hari Saudara Saudara Saat ini saya akan mengajak saudara Untuk membaca satu Pasal dari Perjanjian lama Dari kitab Masmur 91 Mungkin Masmur 91 Mungkin Masmur 91 Adalah Masmur yang paling banyak dibaca Dan diingat Sepanjang satu tahun terakhir ini Oke saudara Saya sama-sama akan baca Buat saudara Dalam melindungan Allah Orang yang duduk dalam Melindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan Engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampan yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tidak usah takut Terhadap Kedasetan malam Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampan Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk Di waktu petang Saudara saya berhenti dulu di sini Saya percaya banyak dari saudara Atau semua dari saudara Pernah mendengar tentang ayat-ayat ini Dalam orang yang berlindung Yang duduk Dalam Lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Saudara mungkin saudara bertanya Siapa orang-orang ini Yang duduk Dan bermalam Dalam lindungan dan naungan yang maha kuasa Yang maha tinggi Saudara mungkin Berpikiran Oh ini hanya Pastur nih Sekelas pastur Atau sekelas worship leader Atau sekelas orang-orang yang melakukan pelayanan Atau orang-orang yang Meluangkan waktunya Membaca Alkitab Berpasal-pasal setiap hari Memuji Tuhan Dengan banyak lagu Saudara Kabar baik saudara Saat saudara Menerima Yesus sebagai Tuhan Mengaku dengan mulut Percaya dalam hati Bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati Menebus saudara Dan dibangkitkan Naik ke surga Saudara adalah Orang-orang benar Orang-orang yang sudah Dibenarkan Tuhan Saudara sudah otomatis menjadi Anak-anak Allah Saudara Saudara sekarang judulnya Saudara mesti biasakan dengan Julukan ini Bahwa saudara dipanggil dengan Orang-orang Kudus Ya Saudara tidak salah dengar Paulus dalam surat-surat dari Perjanjian baru Selalu memanggil Umat gereja di Roma Di Korintus Di Ephesus Filipi Kolos Saudara baca Kepada orang-orang Kudus Saudara Disini di ayat pertama Dibilang orang yang duduk Duduk dan bermalam Saudara Melambangkan orang yang Tidak aktif Saudara Orang yang diam Orang yang Bukan orang yang berlari Orang yang bergerak Orang yang berdiri Saudara Tuhan ingin saudara duduk Saudara Duduk diam Sama seperti Maria Saudara Saudara ingat Maria dan Marta Melayani Tuhan Yesus Maaf Waktu Tuhan datang ke rumah Maria dan Marta Marta sibuk kesana kemari Melayani Tuhan Yesus Tapi Maria Memilih duduk di kaki Tuhan Yesus Dan Tuhan membela Maria Mungkin banyak dari kita ya Ingin seperti Marta Saudara Ingin banyak melakukan sesuatu Buat Tuhan Tapi ada kalahnya Ada waktunya Saudara Saudara perlu duduk Tenang Mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan kabar baik Yang menyadarkan Saudara Mengingatkan Saudara Siapa identitas Saudara Di dalam Kristus Sekarang Saudara adalah orang-orang yang Berada dalam pennaungan yang maha kuasa Oleh sebab itu Karena Saudara adalah orang yang bernahung Dan bermalam Dalam pennaungan yang maha tinggi dan maha kuasa Saudara tidak perlu takut Akan senjata Yang ada di siang hari Penyakit di waktu malam Eh Saudara Semuanya di cover oleh Tuhan Yesus Saudara tidak perlu takut dengan sesuatu yang terlihat oleh mata Kecelakaan Orang-orang yang ingin menipu Saudara mungkin Atau bahkan dari hal-hal yang Saudara tidak bisa lihat Kuman, virus, kecelakaan Saudara Saudara adalah orang-orang yang di cover Kenapa? Firman Tuhan berkata Ya, karena Berkata kepada Tuhan Tempat pelindunganku dan kubur pertahananku Terus dibilang lagi Di ayat ke-7 Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananku Saudara Mungkin dulu Tadinya tahun lalu Atau bulan lalu Saudara mendengar Oh saya mendengar banyak orang positif Banyak orang meninggal Terus tambah lama Eh, dalam lingkungan kompleks saya ada yang kena Eh, dalam lingkungan kerja saya ada yang kena Teman sekolah saya kena Terus tiba-tiba ada keluarga yang dekat terkena Saudara Tuhan bilang Walau seribu rebah di sebelah kiri Dan sepuluh ribu di sisi kanan Kanan itu melambangkan kedekatan Saudara Bahkan kelihatannya dekat sekali Dan banyak sekali Ada sepuluh ribu Tapi Firman Tuhan berkata Itu tidak akan menimpamu Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri Firman ini mengingatkan saya Dengan ayat Firman Tuhan lainnya Di saya 54 ayat 17 Saudara Firman Tuhan berkata Setiap senjata yang sudah ditempa oleh si jahat Tidak akan berhasil terhadap kamu Saya ulang Saudara Semua Setiap Senjata yang ditempa si jahat Senjatanya ada gak Saudara? Ada Sudah ditempa Sudah jadi belum? Sedang dibuat Saudara bisa melihatnya Virus sudah terjadi Penyakit di mana-mana Saudara bisa melihat Ini bukan bohong-bohongan Covid-19 bukan bohong-bohongan Bukan konspirasi Ini cuma menakut-nakuti Saudara No Bukan Saudara Ini beneran Tapi kabar baiknya Semua senjata itu tidak akan menimpa Saudara Saudara Saya mau mengajak Saudara dari perspektif lainnya Hidup di dalam Tuhan Tidak ada yang rugi Saudara Kalau Saudara terkena Saya mau ucapkan Bahwa terkena Covid-19 bukanlah suatu aib Ya Saudara Ini sebuah penyakit Semacam flu Yang memang sebenarnya biasa Tapi kadarnya efeknya Karena media juga Menjadi luar biasa sekali Ya Saudara Terkena Covid-19 itu bukan sesuatu yang aib Saudara Kalau kita terkena Tuhan bisa memulihkan Saudara Dan waktu Saudara dipulihkan Nama Tuhan dipermuliakan Kalau Saudara sampai berpulang Karena suatu hal Juga bukan kerugian Karena kita bertemu dengan pencipta kita Bertemu dengan calon penganding kita Ya Saudara Dan kalau kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Seperti kata Rasul Paul Ya Saudara Jadi iblis boleh bikin senjata macam Menebarkan ketakutan teror di waktu siang Panah di waktu siang Kenyakit sampah di waktu malam Itu tidak akan menimpa engkau Ya Saudara Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan Tullah tidak akan mendekat kepada kemahmu Kepada rumahmu Engkau dan seisi rumahmu Tuhan lindungi Bukan karena engkau Saudara Tapi karena kemurahan Tuhan Ya Saudara Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkan kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menata engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Saudara ingat ayat ini Ya ayat ini adalah ayat yang iblis Pakai untuk mencobai Tuhan Yesus Setelah Yesus berpuasa Ya Saudara bayangkan Coba Saudara pikirkan Iblis itu hafal firman Tuhan Kita jangan kalah sama iblis ya Saudara Kita juga mau baca firman Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita Waktu dia dicobai iblis Yesus gak bilang Hei iblis Gak bisa begitu Tuhan Yesus bilang Ada tertulis Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita Untuk mengalahkan segala tipu daya iblis Menggunakan firman Tuhan Ada tertulis Waktu iblis bilang Hei penyakit covid nih Gak main-main kamu bisa mati kamu bisa kena Ada tertulis Itu tidak akan menimpa aku Ya Saudara Saudara bisa mematakan semua serangan iblis Karena iblis digambarkan Saudara Di Petrus bilang Dia berjalan seperti singa mengau-mengau Mencari mangsa yang dapat ditelannya Saudara Setau saya Singa yang gawat itu Yang bahaya itu Singa yang diam-diam Mendekat dengan diam-diam Lalu menyergap Kalau singa mengaum-ngaum itu singa ompong Saudara Dan itu ayat itu juga bilang Menelan orang yang dapat ditelannya Jadilah orang-orang yang tidak bisa ditelan iblis Karena artinya tidak bisa menelan semua orang Ada berbanyak orang yang tidak bisa ditelan oleh dia Ya Saudara Ayat 14 Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Wow kabar baik Saudara Kalau Saudara berseru dalam kesesakan Saudara Tuhan akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dalam dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Saudara Masmur 91 adalah Masmur yang indah sekali Saudara Coba Saudara bayangkan Bandingkan dengan Masmur 90 Masmur sebelumnya Ini adalah doanya Musa Saudara Seperti Saudara tahu Musa berjalan 40 tahun di padang gurun bersama bangsa Israel Bangsa yang tegar tengkuk Bangsa yang setiap hari melihat mujizat Tuhan Tapi tetap Ngedumel dan gak percaya sama Tuhan Ini Saudara bilang emang orang Israel itu keterlaluan Tapi seringkali Saudara Kita itu mirip bangsa Israel Setiap hari kita bangun sehat Diberi ke keluarga yang rukun Diberikan pekerjaan Kita masih ngedumel Ada yang misalnya ngedumel Ya Saudara Tapi kabar baiknya Tuhan melihat Saudara kudus Seperti di Kidung Agung Saudara Kidung Agung saya percaya adalah gambaran Cerita Puisi dari dua orang yang sedang jatuh hati Seorang laki-laki yang digambarkan sebagai raja Sebagai pedagang, sebagai petani Saudara Dengan gadisnya Yang merasa dirinya hitam tapi manis Itu gambaran kita Saudara Kita sering menganggap diri kita Saya ini gak layak Tuhan Saya hitam, saya jelek Bagaikan kemak edar Tapi apa kata sang pria Tidak ada cacat celah pada mudara manisku Tuhan memandang kita manis Saudara Tidak ada cacat celah pada kita Bukan berarti kita tidak ada dosa Saudara Tapi Tuhan tidak bisa melihat dosa kita lagi Bukan karena kita Saudara Kabar baiknya Oleh karena darah Yesus Menguduskan kita Menyucikan kita Ya Saudara Di Masmur 90 Saudara bisa lihat Doanya Musa Saya ambil beberapa ayat ya Sungguh Sungguh kami habis lenyap karena murkamu Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu Dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu Sungguh hari kami berlalu karena gemasmu Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti geluh Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Dan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu Kontras banget bukan dengan ayat pasal 91 Ya karena Musa hidup di bawah perjanjian lama Tapi Saudara Saudara bisa buka di Ibrani Ibrani 8 nih Saudara Tentang perjanjian baru Saudara bisa lihat Bahwa di ayat 10 Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel Sudah waktu itu demikian firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Saudara Di perjanjian yang lama Manusia harus memuaskan Tuhan Tanpa cacat Kalau engkau melakukan semua ketentuanku Seluruh hukum-hukumku Maka engkau akan diberkati Dan tidak ada orang yang layak Diberkati di perjanjian lama Semuanya kemurahan Tuhan Tapi di perjanjian baru Saudara Saudara dibenarkan Di perjanjian yang lama Orang yang terbaik sekalipun Musa, Daud Mereka tidak ada roh Allah Roh Allah hanya numpang Sebentar Ada di atas mereka dan pergi Tapi di perjanjian yang baru Saudara Tuhan tinggal di dalam hati kita Di dalam kita Sampai selama-lamanya Karena kenapa Saudara Karena Tuhan sudah membuat Roh kita kudus Ya Saudara Kabar baik Saudara Jadi hari ini Saudara Saudara diingatkan Bahwa Saudara statusnya sekarang adalah Anak-anak Raja Saudara adalah orang yang sudah Tuhan benarkan Kalau Saudara masih hidup Jatuh kesana kemari Firman Tuhan di Amsal berkata Orang benar jatuh tujuh kali Tetapi dia bangun Saudara orang benar Mungkin Saudara sedang jatuh hari ini Saudara tidak dalam hidup yang Gaya hidup yang benar Tuhan memanggil Saudara Tuhan mengingatkan Saudara Bahwa Saudara adalah orang yang dibenarkan Yohannes 16 berkata Kalau aku pergi Roh itu akan datang Roh kudus itu akan datang Untuk menginsyafkan Mengingatkan Dan menghukum Tiga hal Saudara Tapi tiga-tiga ini bukan buat kita Menginsyafkan dunia Ya Saudara Karena dunia ini dosa Mengingatkan kita akan kebenaran Karena kita bakal lupa Saudara Bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan Dan Penghakiman Karena penguasa dunia ini Sudah dihakimi Saudara Roh kudus ada dalam hidup kita Untuk mengingatkan kita Bahwa kita adalah orang yang dibenarkan Ya Saya dan Saudara mungkin masih jatuh Dalam hal ini dan itu Tapi Firman Tuhan mengingatkan kita lagi Bahwa Saudara adalah anak raja Saudara adalah orang yang sudah dibenarkan Hiduplah Sebagai anak raja yang berkuasa Atau semua kelemahan-kelemahan itu Atau semua godaan-godaan itu Dan Saudara adalah orang benar Hiduplah Sebagai orang benar Ya Saudara Tuhan rindu memberkati engkau lebih lagi Tuhan rindu menunjukkan Kedahsyatannya Kebaikannya Kemurahannya Lebih lagi Termanifestasi Dalam hidup setiap kita Ya Saudara Saya Ajak Saudara sekali lagi kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini yang sudah mengingatkan kami Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Kami sudah dijadikan benar Dan bahkan kami dianggungkan menjadi anak Raja segala raja Suatu kehormatan buat kami Tuhan Terima kasih Rauh Kudus Kami mau hidup menjadi orang benar Kami mau berkuasa dalam hidup ini Karena oleh ketaatan satu orang itu Kami dibenarkan Dibenarkan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapi Tuhan Amin Sekian hari ini Saudara Seiring hari ini Hiduplah sebagai anak-anak raja yang berkuasa Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus 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 Terima kasih.